Pak Rektor, kalau kita lihat pengembangan pendidikan tadi di samping masalah pembiayaan tapi juga ada kendala-kendala lingkungan yang lain termasuk infrastruktur gitu Pak Rektor kan Nah ini kalau mungkin masyarakat perlu tahu juga bagaimana kendala yang dihadapi Universitas Bagapur sekarang nih Pak Nah insya Allah setiap perjuangan itu pasti ada hambatan kendala Jadi kendala yang pertama adalah apa namanya memang infrastruktur seperti Pak Imdin katakan tadi Jadi kami saat ini memang masih banyak memerlukan apa namanya terutama yang kita perlukan sekarang adalah laboratorium riset karena arah kita, visi kita adalah menjadikan universitas riset jadi harus ada laboratorium riset Sekarang laboratorium itu bukan gak ada-ada tapi kita tempatkan di ruang yang lain tapi kita perlu laboratorium khusus Kemudian satu lagi untuk menyiapkan lulusan kita untuk memperkenalkan lulusan kita kepada dunia kerja itu kita memerlukan lab apa namanya yang disebut Career Development Center CDC Jadi kami juga itu belum ada yang selama ini kami gunakan ruang kuliah untuk kita lakukan pembinaan kepada calon-calon lulusan dalam rangka menghadapi dunia kerja Nah dalam rangka apa menyelesaikan persoalan internal terutama infrastruktur ini apa ada kerjasama dengan pihak luar gitu Pak kan mencari pembiayaan-pembiayaan karena kita tahu bahwa di luar juga banyak funding-funding yang mau bersedia membiaya gitu Pak Baik Pak Emdin ada itu kami ada mengusulkan ke beberapa instansi memang di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Dikti Nah jadi kami sudah mengajukan apa seperti yang saya sebutkan tadi iaitu untuk pengadaan laboratorium riset dan Career Development Center Jadi kami sedang menunggu jawaban kemudian kepada pihak lain juga kami berharap kepada apa namanya kepada Dewan Perlukan Rakyat lah yang anggotanya kan ada orang Aceh disana Jadi kami mengharapkan bantuan mereka-mereka itu sehingga bisa memperhatikan Kampus Menteri Sabal Kafur dalam hal infrastruktur tadi Pak Emdin Pak secara hukum atau secara administratif itu sangat memungkinkan Pak ya dibantu dari pemerintah ke Yayasan Jabal Kapur Pak Iya kalau pemerintah daerah pemda itu memang sudah ada aturannya nggak bisa lagi membantu Nah dalam 3 tahun terakhir Jadi mau tidak mau Jabal Kapur juga harus mencari dana sendiri gitu Pak secara mandiri ya Betul Termasuk pengembangan sawit tadi ya Pengembangan sawit tadi ya itu kan artinya kan tidak maksimal jadi pelan-pelan Jadi supaya maksimal itulah dana-dana yang berasal dari pusat itu yang bisa secara instan bisa kita bangun infrastruktur tadi Untuk mohon support Pak ya Pak Rektor Bagaimana Apa peguruan tinggi ini memang ada misi sosialnya untuk pengembangan daerah sekitarnya atau peningkatan pendidikan Tapi juga tidak terlepas dari kompetisi atau persaingan di luar terutama dalam hal mencari menempatkan lulusan-lulusannya gitu Nah apa upaya yang dilakukan oleh Jabal Kapur untuk mengembangkan supaya lulusan-lulusannya juga sangat kompetitif gitu Ya itulah seperti yang saya sebutkan tadi Kita akan memerlukan yang saya sebutkan tadi yaitu laboratorium CDC Career Department Center Jadi setiap apa namanya lulusan kita dan mahasiswa yang mau lulus semester 8 itu Itu kami godok ya tidak terlalu lama lah kami godok ya sekitar satu minggulah kami panggil apa namanya praktisi dari dunia industri dan dunia kerja Dunia usaha untuk memberikan masukan-masukan pelatihan bintek kepada mahasiswa kita Kemudian kepada lulusan alumni agar mereka dapat beradaptasi dengan dunia kerjana di luar Bagaimana cara mencari kerja bagaimana apa namanya kita menyesuaikan diri dengan keadaan di luar setelah kita tidak lagi jadi mahasiswa Itulah upaya kami pak Din Untuk bisa bersaing di luar dan diketahui oleh masyarakat gitu Betul Terus ini kan ada fakultas-fakultas yang menjadi favorit Di Jabal Kapur juga ada fakultas-fakultas yang menjadi sasaran dari calon-calon mahasiswa pak Betul Mana kira-kira fakultasnya gitu Itu ada saya kira sekarang saya simak itu ada tiga fakultas memang jadi sasaran Favorit lah gitu ya Favorit mahasiswa baru Kalau dulu sekitar lima tahun yang lalu itu FKIP banyak Tapi sekarang FKIP sudah menurun calon mahasiswanya Yang mendominasi sekali adalah fakultas teknik Teknik informatika kami ada fakultas teknik informatika Itu kan fakultas pertamanya juga dulu Enggak fakultas teknik itu malah terakhir itu Terakhir ya Yang terakhir dididikan Kemudian yang nomor dua fakultas ekonomi pak M.D. Jadi ini juga banyak calon mahasiswa baru Satu lagi fakultas hukum tadi Ini fakultas hukum karena yang apa yang menjadi mahasiswanya itu yang sudah bekerja Jadi mereka itu ya jelas karena tidak bekerja kan tidak bisa pergi keluar Jadi itulah yang menjadi favorit mereka Nah ini masing-masing universitas itu kan punya keunggulan juga gitu Pak kan Misalnya kayak Universitas Jakuala ada beberapa bidang dia sangat unggul gitu ya kan Nah berangkali di Uniga ini Universitas Jakabagavur juga punya keunggulan-keunggulan tersendiri juga Sehingga dia bisa dibilang salah satu universitas yang mempunyai spesifikasi juga gitu Ya betul Jadi saya mendeteksi memang ada dua fakultas itu yang unggul Meskipun yang saya sebutkan tadi walaupun mahasiswanya itu banyak disana Berarti belum sempat unggul lah Seperti fakultas teknik saya belum melihat keunggulannya Namun bukan tidak ada Saya juga bakal seolah ekonomi Tapi yang saya lihat sekarang yang keunggulannya ada di fakultas pertanian malah Mungkin karena ada faktor lingkungan juga Ya itu jadi fakultas pertanian ini mereka ini sudah mampu mahasiswanya Tentu dibimbing oleh dosen mampu menciptakan suatu mesin peretas telur Teknologi ayam itu Teknologi ayam itu Jadi mereka itu sudah dapat digunakan oleh masyarakat di sekitar kampus Artinya masyarakat itu tidak lama-lama lagi lah untuk menghasilkan ayam dari telur itu Karena sudah ada mesin peretasnya Itu yang saya lihat maka itu salah satu keunggulan daripada mahasiswa kita Yang nomor dua ada satu lagi di FKIP Jadi di FKIP itu ada suatu keunggulan kami yaitu yang namanya hypnotising Itu counseling itu Jadi artinya mahasiswa itu kita bekali Supaya mereka itu sewaktu ada praktek ke sekolah namanya Mereka itu bisa menghipnotis artinya dalam arti positif Siswa-siswa yang malas belajar bisa rajin belajar gak malas Yang bengal-bengal maksudnya yang jarang masuk sekolah Di hypnotis oleh mahasiswa kami ini Yang tentu diajarkan oleh instruktur yang ada dosen Yang merupakan dosen di kami itu Nah itu merupakan sesuatu yang sangat menarik bagi siswa Hypnoterapi ya Hypnoterapi itu Saya lihat itu sampai sekarang cuma dua itu yang bisa kita andalkan Kita andalkan keluar meskipun ke depan juga akan kita kembangkan Ada-ada yang lainnya Kemudian Pak Rektor ini dalam rangka akreditasi Kemudian juga untuk mendapat pengakuan dari masyarakat Termasuk juga dari lembaga-lembaga lain Biasanya universitas itu menonjolkan alumni-alumninya gitu ya kan Baik itu yang bergerak di dunia industri jadi pengusaha Atau tokoh-tokoh masyarakat Barangkali mungkin ada beberapa tokoh masyarakat Atau pengusaha-pengusaha yang bisa menjadi contoh bagi masyarakat Bahwa mereka ini adalah alumni dari Jabagavur gitu Baik Badi Kalau untuk apa namanya di dunia industri atau dunia usaha Itu belum terdeteksi artinya tokohnya Tapi kalau misalnya sebagai-sebagai pengusaha-pengusaha yang sederhana memang ada Tapi yang saya ingat sekarang Di tingkat provinsi itu ada alumni kami sekarang menjadi di dinas provinsi ya Menjadi apa namanya kalau dulu itu yang apa namanya BPPT apa bagian latihan kepegawaian Itu namanya Pak Lupa saya itu dari teknik informatika Pak Jadi kepala dinasnya beliau sekarang dari alumni Jabagavur Nah kalau beliau sudah dengar sekarang Alhamdulillah Alhamdulillah kami sangat bangga Kemudian satu lagi di tingkat nasional Pak Indi kami dengar Itu di Kemun Kumham Menjadi Direktur Pelayanan Lupa saya Selon 2 itu ya Selon 2 Direktur Pelayanan Itu dari Fakultas Sukum Beliau itu S1 nya di Fakultas Sukum kami Kemudian bertugas di sini dulu Di apa di tadi kejaksaan Kemudian terus pindah-pindah-pindah Sampai ke Kemun Kumham sekarang Menjadi Direktur itu Kemudian terus pindah-pindah-pindah-pindah